Halo teman-teman, baik lagi channel gue Jumtek, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke, kali ini kita main Toughness Cup ya, yang warna merah, kita coba sekali Kira-kira tim apa yang teman-teman pake ya Jadi nanti dari tim gue ini, nanti gue bahas satu-satu teman-teman Oke, keepernya Ken, ada cadangannya sepadas ya Nah, ini T-Cup ini ya, ini kelihatannya perang HA ya teman-teman ya Perang G-Buff sama Buff Oke, gue strikernya tuh, Napoleon Snyder Agak riskan ya teman-teman ya, untuk main non-Japanis ya Kalau teman-teman punya Gentile, punya Gentile HA itu bisa protect, itu bisa protect di buff dari musuh yang non-Japan Cuman sayangnya gue gak punya Gentile Kalau gue punya Gentile, top dah, pokoknya dah Nah, soda, kalau teman-teman punya soda HA, ya, soda JY ini Bagus untuk di buff si Napoleon, musuh yang punya Napoleon Sama Apa, nambah buff Toughness warna merah Itu 2%, lumayan Snyder ini, ya, pilihan aja sebenarnya Snyder ini apa Snyder yang satu lagi, yang peti Ya, tapi kalau yang peti agak lemah, cuman itu ngurangin Ngurangin Eh, japanis ya Kalau yang ini, yang DF ini ya, kuat sebenarnya teman-teman Kuat ya Cuman gak ada debuff untuk pemain Japan Ini ngomong-ngomong jarang ya Yang pake Genzo Jadul ya Genzo berapa SB18 Rata-rata pake Ken semua Gue udah pernah coba Pake siapa Pake Salinas Salinas baru, full body stand Itu lemah teman-teman ya Selain statusnya kecil Memang dia force momentum Full body stand kan Cuman Kalau ketemu Snyder begini ya Di shoot pertama juga jebol Jadi agak riskan teman-teman Jadi paling aman menurut gue itu Ken Ken yang baru ini ya Ken 97 Sama Kalau musuhnya banyak Jepang Itu pakenya Si Es padas Ya, itu udah paling top Kalau menurut gue ya Tapi kalau musuhnya banyak Ken non-Jepang Itu Gue sarankan teman-teman Pakenya Ken 97 ini Atau enggak Si Siapa Wakabayashi ya Wakabayashi baru Nah, kalau Misugi baru ini Misugi 97 Itu dia bagus Untuk Protect Debuff Buat Tim Jepang ya Tim Jepang Merah Ya, karena dia ada Ada perisai Untuk Protect Udah gitu Yang punya Matsu Matsu HA Ini juga bagus Ya, untuk Debuffin Pemain Eropa Karena dia ada Debuffin Eropa Berapa persen ya Gue lupa Udah gitu Ada minus Napoleon juga All-star 10% Jadi bayangin ya Teman-teman ya Aduh Ini Ini rese ya Kalau sini ya Teman-teman ya Masih rese aja deh Terus Peda Aka ini juga bagus Ya Akai juga bagus Cuma gue gak punya Akai Kebetulan Ya, kalau Sebenernya Kalau Keeper musuh itu Cats Gue tinggal masukin Babak kedua Tinggal masukin Si Rifau D.C Udah selesai Teman-teman Kebetulan Kebetulan Ini keepernya Ken Jadi Susah Dipasukin Gak kepake Jadi kita Tahan aja Mungkin Subasa ini Nanbasa ini Mungkin Kalau teman-teman Punya Skydive Di Skydive Dupe ya Yang Subasa Biru SDF Itu mungkin cocok Bagus Ditolok Kita paksa Dia Ganti Keeper Babak kedua Nah, kalau Teman-teman Punya Pier Pier Peti Itu juga Bagus Pier Peti Yang dari Event Kemarin Karena Dia ada Protect Juga 10% Kalau Nggak Salah Ada Protect Eropa Kalau Nggak Salah 10% Itu Gede Kita lihat Dulu Kita Lihat Ganti Keeper Coba Aja Kita Tes Tes Aja Coba Tahu Dia Ganti Keeper Waduh 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 Dia Nggak Ganti Oke Nggak Bapak Kita Spam Spam aja karena Kennya juga udah mepet itu ya Eropanya mampus banget ya temen-temen ya kalau ada Mitsugi middle school juga makin parah lagi teman-teman non-japan ya di Buffet bisa numpuk banget enggak papa Oh iya di Cup ini kalau teman-teman lihat ya AW-nya kurang greget Karena jarang orang yang main full Jepang Jadi biasanya mereka mix Jadi AW-nya nggak terlalu sakit Karena AW kan nationality link Jepang Yang paling top Yang pasti auto-goal ya yang pernah gua ketemu itu Misaki HA ya Misaki warna merah yang HA itu Kalau dikasih bola lowball udah pasti goal Ya gua udah ketemu beberapa kali teman-teman Itu udah gua udah bingung lawannya gimana Misaki ini juga lumayan ya Cuman ribetnya ini harus masukin Hyuga sama Aduh kan Harus masukin Hyuga sama Tsubasa ya kan Karena dia Flash Raizu Flash Raizu shoot itu tiga pemain Kalau Flash Raizu shoot keluar Minimal di dekat kotak penalti lah ya Itu 70% itu bisa goal ya Karena momentumnya gede banget Oke full power gua sia-sia Gila 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 di luar di PR auto intercept dia ada 3 ya 4 malah tambah Akai hai oke kita balikin lagi ke suasana hai 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 aduh jangan dong Hai hajar aja dah daripada gue kena pakainya juga udah masuk ini kalau akhirnya ditaruh di tengah ya di back tengah itu buat kehalau misalkan teman-teman yang punya levin levin df itu nge-shoot susah ya waduh ini apa-apa lah penting menang ini yang jelas ya tapi ini memang perang-perang haa menurut gue teman-teman ya jadi bahwa banyak banget beda kayak agility cup yang kemarin ya beda sama agilita kemarin agility cup nanti nextnya mungkin yang yang apa itu yang skill cup ya skill type cup itu juga mungkin metanya beda lagi buffet juga lumayan banyak sama kayak yang merah ini cuma kalau untuk urusan di bab itu banyakan yang merah Oke kita daily gacha turun eh hai 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 ikut Aduh udah nggak ngomongnya kuncian itu teman-teman kalau nggak ngomong misalkan kikunasu dia enggak keluar di SSR ya Oke mini Dream Collection pascal sih boleh Aduh cuman dapatkan nih kira-kira nih Ayo ah buruknya satu kuih suram Oke nanti gosipnya ada challenge road challenge shot lagi teman-teman mungkin tanggal 19 nanti ya mungkin tanggal 19 kalau nggak tanggal 21 nah nanti yang terbaru itu ada challenge road ix-6 sekarang tuh challenge road ix-5 yang paling banyak kan nah nanti ada challenge road ix-6 teman-teman nanti gua coba bikin tutorial challenge road ix-6 ya sampai nanti keluar nanti gua baru tahu seperti apa rulenya kayak apa kelihatannya tapi lebih susah ya teman-temannya dibanding ix-5 ix-5 aja udah susah lagi 6 ya kan ini flare-flare palsu nih gua udah tebel terus memori ada kakak dapet Oke segitu aja videonya teman-teman kali ini jangan lupa subscribe ya kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video